Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Korea Com Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar Let's go Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar ya Oke ini dia yang kita beli Yaitu Infinix Hot 30i Infinix Hot 30i ya Dan disini internalnya 128GB Dan internalnya Eh dan RAMnya ya 8GB bisa ditambah 8GB secara virtual Kamera belakangnya 50MP Whis hijau dan disini ada warna Ungu ya Ungu disini Tapi di layar kok enggak ungu ya Dan di bagian belakangnya disini ada beberapa pasien poinnya ya Oke seperti tadi Whis layarnya sudah 90Hz Side fingerprint mantap sih Processornya Helio G37 ya Octa-core Ini processor yang agak baru Oke sekarang kita bongkar ya Oke di bagian dalamnya seperti ini Ini ada smartphone-nya Kita taruh dulu Di bagian bawahnya disini ada Sentry ejector Dan disini ada panduan singkat Dan juga kartu garansi Dan di bagian sisi bawahnya Ada silicon case Whis dapat silicon case Mantap banget Whis ala boba iPhone Dan disini ada kabel charger Kabel chargernya disini Sudah type C Mantap banget sih Di harga 1,6 jutaan ya Dan disini Kepala chargernya sudah mendukung Sampai 5V 2A Berarti 10V ya Dan sekarang kita ke smartphone-nya Whis Whis desainnya Menyangkut di kameranya guys Oke disini ada Stickernya kita copot dulu Whis desainnya cakep banget Walaupun disini ada blink-blink gitu ya Kalau ini mirip banget Dengan Infinix Infinix Techno Tecno Spark 10 ya Kayak gini Cuma itu mulus Warnanya gak ada gradasi Atau blink-blinknya Kayak gini Tapi ini Sama sih putih Bugui ini ya Cakep Dan sekarang kita beresin Barang-barang ini dulu ya Sambil lalu kita nyalakan Sudah nyalakan Dan kalau kita lihat desainnya Ini cakep banget ya Dan kalau kita bahas Di bagian sisi-sisinya Di bagian kanannya Disini ada tombol on off Sekalian merangkap fingerprint Ada tombol volume up down Dari bagian atasnya Disini kosong ya Dari bagian sisi kirinya Disini ada sim tray Dan sim tray-nya Dia sudah dedicated Mantap banget Dan di bagian sisi bawahnya Disini ada jk audio 3,5mm Microphone Caravan charger type-c Dan juga grill speaker Oke dan sekarang Kita setting-setting bentar Dan pas awal-awal kita aktifin Ini internetnya Sudah kemakan Dari 128GB Sudah sisa 107GB ya Berarti hilang Sekitar 21GB ya Oke ini dia smartphone-nya Dan saya sudah setting-setting Bentar Whis Kalau terlihat desainnya Keren banget sih Cuma ini Bamka flashnya Disini itu kurang besar ya Kalau dibanding dengan Tecmo Spark 10 NFC itu Disini Gede banget Dan disini ada Bamka mana yang Milip iPhone banget Kalau ini enggak sih Cuma warna putihnya Ini nganginin banget sih Keren banget warna putihnya Dan sekarang kita bahas Di bagian variannya dulu Infinix Hot 30 ini Sebenarnya Cuma ada satu varian ya Yaitu dia Variannya cuman RAM 8GB internal 128GB Dan RAMnya juga bisa ditambah Secara virtual Sampai 8GB ya Dan sekarang kita bahas Di bagian harganya Sebenarnya harganya ini Sekitar 1.700.000an ya Dan saya belinya Cuma 1.600.000an 1.625.000an ya Kayaknya Itu belum mongkir ya Dan sekarang kita bahas Di bagian warnanya Warnanya cuman ada Dua sih warnanya Ini ada yang White dan juga Ada yang black ya Yang saya ambil ini Yang white ya Ada lagi yang hitam Cuma saya lebih suka yang ini Dan untuk bodinya Dia masih menggunakan plastik Framenya juga menggunakan plastik Dan kalau kita bahas Di bagian layarnya Ini layarnya Menggunakan IPS LCD Yang ukurannya itu 6.56 inch Hasilnya 20.9 Dan resolusinya Masih HD ya Ya masih HD plus Yaitu 720 x 1612 pixel Dan untuk refreshnya Sudah 90Hz Mantap banget Adaptif ya Dan dia kecerahannya Sampai 500 nit Di bawah terik matahari Lumayan kelihatan loh Di harga segini Dan untuk proteksinya Dia gak ada Cuma kita dikasih Screen protector ya Yang lumayan Dan untuk Androidnya Dia sudah menggunakan Android 12 Dan interface nya Menggunakan XOX 10.6 ya Lumayan terbaru Dan untuk keamanannya Dia ada 2 keamanan Yang pertama itu Face Unlock dan juga Fingerprint Side Fingerprint Dan sekarang kita Test fingerprintnya Ini cepat banget ya Dan sekarang kita tes Face Unlock nya Ketub 2 kali Dia ada ketub 2 kalinya Untuk mengatikan Dan menghidupkan layarnya Tapi untuk Face Unlock nya Dia agak lambat Tapi oke lah Dan untuk prosesornya Dia menggunakan Prosesor Rady Mediatek Yaitu Helio G37 Yang didukung dengan RAM 8GB Bisa ditambah 8GB secara virtual Dan internalnya 128GB Yang mana kalau kita Lihat di Antutu Base Mark Dia mendapatkan 140.000an ya Cakep banget 142.000an Dan untuk sensor-sensor nya Kalau kita lihat Di sensor box Ini lumayan lengkap sih Lumayan ada Dan untuk gyroscope nya Juga agresif juga sih Tuh Agresif banget kan Wih mantep Dan untuk NFC nya Smartphone ini Sayang banget sih Gak ada ya Dan untuk speaker nya Sayang banget Masih mono ya Yang mana kalau teman-teman Pengen ngirik suaranya Seperti ini Dan sekarang kita bahas Bagian baterai nya Baterai nya Dia berkepasitas 5000mAh Yang didukung dengan Charger cuma 10W Dan ketika kita coba Buat nonton Youtube Selama 1 jam Dia berkurang 6% Dan ketika kita coba Buat ngecas Selama 1 jam Dia baterai nya Bertambah Cuma 26% Ya Wajar Charger nya Cuma 10W Ini butuh Waktu sekitar 3 jam ya Buat full Kayaknya sih Ya segitu Atau bisa jadi 4 jam sih Dan sekarang kita bahas Di bagian kameranya Di bagian belakang ini Ada dual camera Yang mana kamera utamanya Dia bersolusi 13MP Per tur f1.9 wide Dan 0,08MP Depth sensor Atau QVGA Dan kamera depannya ini Cuma bersolusi 8MP Per tur f2.0 wide Dan kalau kita lihat Di setting-setting kameranya Di sini ada AI cam Kalau kita geser ke atas Ini gerak lambat Video AI cam Mode cantik Potret Tembakan ER Panorama Dokumen Dan selang waktu Untuk perekaman videonya Kita lihat di sini Perekamannya Ya mentok Di 1080p 30fps Ya Gak bisa tukey Kamera depannya Juga sama Dan untuk perekaman video Dan sebetulnya Kita akan tes Di ruangan terbuka Let's go Oke ini dia Perekaman kamera belakang Dari Infinix Hot 30i Infinix Hot 30i Kalau kita lihat Di layar Dia gak ada stabilizer Kalau kita coba Zoom Dia mentok Sampai 10 kali Untuk warnanya Si standar Kalau di layar Kurang terang Apa ini mungkin Brightness Kita coba Brightness Lihat Kita lihat Di brightness Tapi saya Sambil kerekam Lihat brightness Tapi oke lah Dan kalau kita putar ke wajah Seperti ini Untuk kualitas cahaya Warna Dan juga suaranya Dan ini dia Perekaman kamera depannya Wih Kalau kamera depannya Ini Cantik banget Terang Terang banget Tuh Bibir saya Sampai nyerah Kayak gitu Cuman di bagian belakang Itu Ya putih Semuanya Enggak loh Ada loh Karakter awan Dan juga mata Langitnya Ya Ini terang banget Saya ngerekamnya Di jam 1 Lewat 10 menit sih Wih Cakep Background langitnya Masih kelihatan Kalau backlight Nah kalau backlight Kayak gini Ya teman-teman Bisa nilai sendiri sih Oke lah menurut saya Oke ini dia Perekaman kamera belakang Dari Infinix Hot 30i Ya Kalau malam sih Gelap ya Di tempat ini Dan kalau kita putar ke wajah Seperti ini Teman-teman bisa nilai sendiri sih Untuk kualitas Cahaya warna Dan juga suaranya Dan untuk perekaman Kamera depannya Kayak gini Ya ini lumayan terang lah Sedikit Walaupun memang Seperti ini agak Ya lolai banget Dan kalau teman-teman itu Pengen ke Bantung Itu kita bisa pakai flashnya Cukup membantu lah Apalagi kalau kita Pergi ke tempat yang Gelap banget Disini itu gelap banget Seharusnya ya Karena sudah Nggak ada lampu Tapi ini kasih terang Keren Dan untuk hasil-hasil Wutunya sih Kalau siang-siang sih Masih oke ya Oke banget malahan Ini HDR-nya juga jalan banget Mantap sih Mode baterainya juga Lumayan rapi Zoomnya standar sih Sampai 10 kali doang Dan kalau kita gunakan Malam-malam Kalau di lolai banget Itu ya kurang terang banget Ya ala burik-burik gitu ya Kecuali di tempat yang Lumayan terang Jadi kalau Lelai banget Itu lumayan oke sih Lumayan bagus sih warnanya Oke itu dia Hasil perekaman video Dan juga cepetan foto Dari Infinix Hot 30i Ya Infinix Hot 30i ya Bagaimana Teman-teman suka nggak Yang kalau teman-teman Lihat kayak gini Wih Cakep banget sih Apalagi blink-blink Kayak gini ya Ini keren banget sih Di harga 1,6 jutaan Dapat RAM 8GB Atau 16GB ya Dan internal 128GB Ini untuk multitasking Keren banget Untuk multitasking Ini keren banget Untuk game ya Kalau Mobile Legends Sekelas Mobile Legends Atau Free Fire Kayaknya aman-aman aja sih Dan ini Recomendit banget sih Menurut saya Apalagi desain kameranya Yang ala boba-boba Tapi nggak kayak iPhone Oke mungkin disitu aja sih Amboxing kita kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mampir di channel kami Jangan lupa yang baru-barang-barang Silahkan tombol subscribe Kalau suka di like Kalau nggak suka di abaikan saja Sampai jumpa di video Ambulksi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh